Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, buhabba sedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya, Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini Lonjakan kasus COVID-19 di Aceh menyebabkan ruang perawatan khusus di Rumah Sakit Umum daerah Datu Berutakegon penuh Sejumlah hewan piaraan divaksin rabies untuk mencegah penularan penyakit Banyaknya hambatan mengajar saat pandemi COVID-19 Sejumlah guru dilatih memanfaatkan teknologi komunikasi Intro Kasus positif COVID-19 di Aceh Tengah menyebabkan seluruh ruang piniri dan ruang ricu Di Rumah Sakit Umum daerah Datu Berutakegon penuh Manajemen rumah sakit harus menyiapkan ruang alternatif Apalagi pasien COVID-19 terus bertambah Tiga ruang isolasi pasien COVID-19 dan ruang ricu selalu penuh sejak sebulan terakhir Kondisi ini tidak terlepas dari lonjakan kasus di dataran tinggi gayu yang belum menurun Warga yang positif COVID-19 tanpa keluhan disarankan menjalani isolasi mandiri di rumah Namun perlu diperhatikan kamar isolasi tidak digunakan anggota keluarga yang lain Dan agak terpisah dari kamar lain Sementara itu kasus positif COVID-19 di Aceh Tengah sudah mencapai 643 orang 28 orang diantaranya meninggal dunia Sehingga status Aceh Tengah kembali menjadi zona merah Jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tengah Yuna Sri mengatakan Saat ini terdapat 140 orang pasien dirawat di tiga ruangan pinere Pasien yang ditangani di ruang pinere adalah mereka yang mengalami gejala sedang dan ringan Sementara di ruang ricu untuk pasien dalam kondisi perawatan intensif Nah tentunya ada beberapa memang yang apa namanya gejala ringan Ada beberapa juga ada yang gejala sedang dan gejala berat Nah kemarin juga saya meninjau bagaimana situasi ruang pinere, ruang ricu Ya kan kita ada pinere satu, pinere dua, pinere tiga, pinere ruang ricu Ini memang ada beberapa pasien dalam keadaan memang kasus sedang dan berat COVID-19nya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tengah telah meminta Bupati Untuk membuka kembali ruang isolasi di Rumah Sakit Regional Belang Bebangka Ruang isolasi Rumah Sakit Regional untuk merawat pasien gejala ringan dan sedang Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah Pemerintah mengumumkan 43 kabupaten kota di Indonesia untuk melaksanakan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat Atau PPKM dengan pengetatan di luar Pulau Jawa dan Bali Satu di antaranya adalah Kota Banda Aceh Pemerintah Kota Banda Aceh kembali melanjutkan PPKM hingga 20 Juli 2021 mendatang Baru saja selesai pemberlakuan PPKM berdasarkan instruksi gubernur Kini Kota Banda Aceh harus melanjutkan PPKM dengan pengetatan Ini dilakukan berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri Untuk mempercepat pencegahan penyebaran virus COVID-19 Kementerian Dalam Negeri mengumumkan ada 43 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali Yang harus melakukan PPKM dengan pengetatan Salah satunya adalah Kota Banda Aceh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman akan melanjutkan sanksi yang telah diterapkan pada PPKM sebelumnya Kepada warga dan pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM dengan pengetatan Terus melakukan penanganan yang sebelumnya itu kan kita melakukan PPKM Mikro Yang mengharuskan operasional seperti kegiatan-kegiatan usaha ya itu sampai dengan jam 22 Dan kita akan melihat lagi ini kebijakan baru instruksi Mendagri Untuk ibu kota di provinsi yang ada di Sumatera termasuk Banda Aceh Harus lebih diperketat lagi Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional kembali mengumumkan Kota Banda Aceh sebagai zona merah Setelah dua pekan sebelumnya berada di zona oranye Hal ini berdasarkan analisis data pandemi periode 28 Juni hingga 4 Juli 2021 Oleh Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Selain Kota Banda Aceh, Tim Satgas Nasional juga menetapkan Kabupaten Aceh Tengah sebagai zona merah COVID-19 Das Priyani Samzami melaporkan dari Kota Banda Aceh Memperingati hari Zunusi Sedunia Dinas Peternakan Aceh menyelenggarakan vaksinasi rabies gratis Vaksinasi bertujuan mengantisipasi adanya virus rabies yang menjangkit hewan piaraan Seperti kucing, anjing, dan kera Sebelum divaksin, hewan piaraan warga ini terlebih dahulu dicek kondisi kesehatannya Pemeriksaan di bagian mulut, gerakan yang lincah, hingga infeksi di bagian tubuh Hewan yang sudah berusia mulai 16 minggu menjadi persyaratan untuk mendapatkan vaksinasi gratis Vaksinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi atau mencegah penularan penyakit dari hewan kepada manusia Selain kami Dinas Peternakan Aceh membuka vaksinasi gratis ke masyarakat Salah satu ciri yang harus kita bawa Kucing atau hewan HPR, HPR itu hewan pembuara Tapi itu adalah anjing, kucing, dan kera Salah satu cirinya Pertama, umurnya sudah di atas 16 minggu Umur empat pulang ke atas Umur kedua, dia sehat Yang dalam artian sehat Makannya lahap atau bagus Dia nyalincah Tidak ada infeksi apapun Warga bandar Aceh yang datang ke lokasi vaksinasi ini umumnya membawa hewan piaraan jenis kucing Ada kucing kampung biasa alias kucing lokal Dan ada pula kucing peranakan seperti Persia Kebanyakan warga mendapatkan kucing dari jalanan Dan memelihara kucing tersebut hingga tumbuh dan berkembang dengan sehat Waktu itu mamanya ketabrak motor di depan rumah Ada dua anaknya Yang ini satu, yang satu lagi betina Ya kita bawa pulang ke rumah, kita rawat Hasilnya kayak gini Kucing saya ada 80 ekor Lebih kurang Ada dari 12 ras Jadi mulai dari kucing kampung Karena kalau kucing kampung saya biasanya dapat dari jalanan Dari tempat sampah, dari mana-mana Itu saya bawa pulang ke rumah Terus sekarang ada sekitar 28 ekor jumlahnya di rumah Terus kucing rasnya itu ada Abyssinian, ada amerikanto, persia, eksotik, osiket, burkis anggora Vaksinasi ini berlangsung selama tiga hari Sejak tanggal 6 hingga 8 Juli 2021 Selain di hari zoonosis Dinas peternakan hewan Aceh juga kerap menggelar vaksinasi rabies secara gratis Khususnya di hari peringatan rabies setiap tanggal 28 September Das Priyani Samzami melaporkan dari Kota Banda Aceh Nelayan tradisional di pesisir singkil resah dengan masih beroperasinya puka troll di wilayah mereka Walau sudah mengatakan hal ini ke pemerintahan setempat Tapi dinas terkait masih belum memberikan reaksi apapun Dengan alasan belum ada arahan dari pimpinan Nelayan puka troll alias puka harimau terus beroperasi di sekitar perairan Pulau Birahan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil Lokasi ini hanya berjarak 30 menit dari permukiman warga Dan masuk ke dalam zona nelayan tradisional Kendati telah menyebabkan keresahan dan mengancam kerusakan lingkungan Belum ada patroli laut yang digelar Dinas Perikanan setempat Kepala Dinas Perikanan Aceh Singkil Saiful Umar mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi Dengan pihak terkait dan masih menunggu arahan Kita sudah koordinasi dengan kantor pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Banda Aceh Kita juga dengan provinsi supaya ini diambil langkah-langkah cepat Jangan sempat menimbulkan keresahan yang berkembanyangan kepada para nelayan kita Karena yang jelas wilayah operasi mereka itu sesuai dengan laporan yang kita terima Nelayan berharap Dinas Perikanan dan pihak terkait lainnya segera mengambil langkah cepat Untuk mengatasi permasalahan ilegal fishing tersebut Bukai Harimau sudah sekitar 4 bulan kemudian Sehingga kami pun masyarakat sudah bosan Dan kami pun setiap ke laut selalu tidak membawa hasil Bukai Harimau itu membuat kami membuat resah terus-terusan Dan semua alat tangkap kami habis diambilnya Mulai dari luka sampai jaring kepiting sampai turun jam Itu habis ditariknya semua Sudah sepekan terakhir nelayan tradisional di kawasan Pulau Birahan tidak melaut Karena terganggu dengan adanya puka troll yang diduga berasal dari luar daerah Singkil Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Lonjakan kasus COVID-19 di Aceh menyebabkan ruang perawatan khusus di rumah sakit umum daerah Datu Berutakegon penuh Sejumlah hewan piaraan divaksin rabies untuk mencegah penularan penyakit Banyaknya hambatan mengajar saat pandemi COVID-19 Sejumlah guru dilatih memanfaatkan teknologi komunikasi Dua remaja bukan pasangan suami istri Digerebek petugas Satpol PPWH Kabupaten Simelu Di kamar sebuah penginapan kota Sinabang Rabu malam waktu setempat Pasangan non-muhrim yang masih remaja ini diketahui berdua-duaan Di dalam kamar penginapan oleh petugas Saat sedang melakukan patroli rutin penertiban kanun syariat Islam di daerah tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Kabupaten Simelu Dodi Juliardi Bas mengatakan Pasca diketahui kedua remaja ini bukanlah suami istri sah Keduanya pun diamankan ke kantor Satpol PP setempat Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut Diketahui tersangka pria berinisial FR Umur 19 tahun berstatus lajang Dan merupakan pekerja di penginapan tempat mereka digerebek Sedangkan tersangka wanitanya Seorang siswi berinisial RE yang masih pelajar kelas 3 SMA Semalam melakukan patroli rutin Pengawasan syariat Islam Melakukan pengecekan penginapan-penginapan Losmen maupun kos-kosan Kita menemukan satu pasang-pasangan yang bukan muhrim Di sebuah penginapan pada pukul 23.00 Jadi kita menemukan sedang berduaan di dalam sebuah kamar Pasangan sejoli ini telah melanggar Kanun Aceh nomor 16 tahun 2014 Petugas penyidik dari Satpol PP dan WH Tengah melakukan proses lebih lanjut terhadap kedua tersangka Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Enam tersangka komplotan pencuri kendaraan bermotor Diciduk petugas Satres Grimpolres Langsa Para pelaku beraksi di tujuh lokasi dengan sasaran rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja Enam tersangka ini digiring polisi bersama sejumlah barang bukti sepeda motor hasil curian ke Mapolres Langsa 12 unit sepeda motor Telepon genggam dan sejumlah uang tunai disertakan dalam keterangan pers di Mapolres Langsa Keenam tersangka ini merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang Pelaku utama berinisial SUG merupakan warga Dusun Makmur Desa Payabili II Kecamatan Birembayun Kabupaten Aceh Timur Polisi harus menyamar sebagai pembeli motor saat akan menangkap SUG alias kucing Setelah SUG tertangkap, lima tersangka lainnya yang bertindak sebagai perantara dan penada Ditangkap di kediaman masing-masing Kasat Reskrim Polres Kota Langsa AKP Arief Sukmo Wibowo menjelaskan Modus pencurian dengan cara memantau rumah warga yang sepi atau ditinggal pemiliknya bekerja Saat sepi tersangka SUG memasuki rumah korban dengan cara mencongkel pintu menggunakan pahat Sedapati modus daripada pelaku ini Yang pertama dia mengincar rumah-rumah yang memang sering ditinggal Atau kita bilang pemilik rumah tersebut sering bekerja di luar kota Atau mungkin menghabiskan waktu di kebun Jadi rumah tersebut banyak kosong Sehingga menimbulkan niat dan kesempatan pelaku Untuk membongkar rumah menggunakan sebilah alat pahat Ini gunanya untuk membongkar pintu rumah Dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah Para tersangka saat ini ditahan di Mapolres Langsa Akibat perbuatannya mereka terancam hukuman penjara 4 hingga 9 tahun May Munzir melaporkan dari kota Langsa Status kota Banda Aceh yang masih berada di zona merah COVID-19 Menyebabkan pembelajaran secara tatap muka Atau PTM kembali dihentikan Namun tahun ajaran baru yang dimulai pada 12 Juli 2021 Mengharuskan para guru dan tenaga kependidikan Menyiapkan berbagai strategi Agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung Peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting Menghadapi proses belajar tatap muka tahun ajaran baru Di SMP Negeri 3 Banda Aceh Para guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan inovasi Saat pandemi COVID-19 Sehingga proses belajar mengajar tetap bisa efektif Pelatihan yang dirangkai dengan rapat kerja guru adalah bagian persiapan strategi PBM Selama masa pandemi COVID-19 Para guru pun antusias mengikuti pelatihan karena bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar Melalui pelatihan ini para guru diharapkan bisa menggali kemampuan siswa lebih jauh Kompetensi dasar siswa dalam pembelajaran bisa tercapai Tidak hanya mengajarkan teori semata Pada pelatihan ini para guru juga diajarkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Sebagai kunci pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari Pemanfaatan kita adalah kemampuan IT Jadi untuk menjawab kendala itu hari ini kita buat raktur sampai besok Dan workshop Workshop itu pemanfaatan TIK Untuk memanfaatkan Google Classroom Yaitu untuk menjawab tantangan tadi Jadi kendala yang tahun lalu guru kita masih belum terlalu mampu menggunakan TV Apalagi aplikasi Google Classroom Dua hari ke depan itu yang dilatih oleh narasumber kita sendiri Pada kesempatan ini sekolah juga meluncurkan buku kumpulan cerpen karya siswa Para penulis yang terlibat telah mendapatkan pendampingan khusus dari sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh menilai pelatihan tersebut sangat mendukung pembelajaran daring Para guru bisa meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam mengajar Saat pandemi COVID-19 Saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada SMP Negeri 3 Banda Aceh Yang telah menciptakan buku yang disponsori oleh beberapa siswa Yang dibina oleh guru-guru yang terbaik di SMP Negeri 3 Banda Aceh Saya memberi apresiasi karena ini merupakan hal yang cukup baik Untuk perkembangan mutu pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh Terutama di SMP Negeri 3 Banda Aceh Sekali lagi kami memberi apresiasi yang besar pada SMP Negeri 3 Saya mengharapkan buku ini jangan hanya menjadi yang pertama dan yang terakhir Lokasi acara yang sempit dikhawatirkan peserta tak mampu menjaga jarak satu sama lain Namun pihak sekolah mengklaim telah menerapkan protokol kesehatan Seperti memeriksa suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun, dan mengenakan masker Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Restia Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!